Ini persilakan Pak Dr. Amiruddin Saleh sebagai kapus memberikan sambutannya untuk sore hari ini. Oke, persilakan Pak. Suaranya Pak Amir? Tidak muncul suaranya? Sekarang muncul enggak Pak? Sudah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Narasumber, yang kami hormati Pak Dr. Budi Handrianto, Human Capital Specialist, asesor BNSP, juga tak lupa kepada Ibu Eva Rosmalia, Ketua Umum kita, juga kepada yang terhormat moderator unggul kita, Dr. Justina RT Pavitas Marah. Dewi, ada Dewi-nya juga nih, SE dan MM, dosen, FIB, Universitas Kristen, Satya Wacana. Salah tiga, ya Pak Citos? Ya, betul Pak. Oke, juga kebuat Pak Citos, kandidat doktor ini, host kita, Handal, Sekretaris Pusat Pengembangan Sumber Nel Manusia, beserta jajaran-jajaran IT yang dirahmati Allah SWT. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat, karunianya, kita dapat bersama-sama menghadiri acara webinar, ngobrol pintar. Aduh, ngopi ya Pak Citos ya. nomor dua, jadi udah yang kedua, Ibu Eva tadi katakan udah yang kedua, hari ini dengan mengambil tema, peran sumber daya manusia, dan pengelolaan talenta, dalam keadaan sehat walafiat. Tentu, melalui series webinar, ngopi, HR, ngobrol pintar tentang human resources, sesi dua ini, Pak Narsum kita, Pak Dokter Budi Handriano, mengajak Bapak Ibu, beserta daring kali ini, untuk sama-sama lebih paham, dan dapat menerapkan peran-peran leadership, peran-peran membangun interaksi membering yang kuat, dalam membangun interaksi humanis, produktif, efisien, dan kompak, dalam menjalankan roda manajemen perusahaan. tentu dibutuhkan sumber daya manusia, sumber daya manusia yang multi-talent, yang kuat dalam menghadapi tantangan, membangun manajemen risiko yang tinggi, sehingga betul-betul bisa mencapai produktivitas, yang tentunya minimal dicirikan oleh target, atau tujuan-tujuan perusahaan kita sebagai suatu organisasi, kedua membangun satisfaction, kepuasan-kepuasan membering kita, stakeholder kita, hal-hal yang kita sasar sebagai pengguna, jasa-jasa organisasi kita, dan tentu yang tak kalah penting adalah spirit, moral berorganisasi yang tinggi, yang harusnya kita ingin bangun, sehingga terlihat managerial, terlihat leadership, terlihat entrepreneur, dan talent-talent lainnya ini saling bersinergi dalam sosok HRD-HRD unggul tadi. Jadi, alhamdulillah, menurut host webinar, sampai dengan siang ini, saya mendapatkan data bahwa sudah mendaptar 150 persetalwi yang komitmen untuk join. Yang katanya terdiri dari teman-teman, pimpinan perusahaan, yang tentunya banyak pengalaman dalam meminit SDM, suatu perusahaan, dan bisa sharing smart buat kita semua. Untuk itu, kita perlu mendapatkan pencerahan dari pembicara handal kita, Bapak Dr. Budi Handriyanto, tentang peran SDM yang seperti apa, talent apa yang dibutuhkan dalam mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. Tentu dengan perusahaan yang bervariatif. Kedepan, adanya, ada baiknya, silaturahim seperti ini, saya sepakat dengan Ibu Eva, Rosmaliah tadi, continuing, berlanjut, seri 3, 4, dan seterusnya. Dan syukur-syukur, silaturahim ini, bisa kita bangun kerjasama, bisa kita payungi dalam satu MOU. Karena salah satu pertimbangan saya, ada salah tiga pertimbangan saya adalah, pertama, P2 SDM IPB University, memiliki visi menjadi pusat rujukan dalam pengembangan SDM profesional, di perguruan tinggi. Kedua, untuk mewujudkan hal tersebut, maka PSDM haruslah mampu membangun jejaring dengan berbagai stakeholder. termasuk tenaga-tenaga ahli, tadi Ibu katakan, yang profesional, MSDM Indonesia ini. Jadi, mudah-mudahan bisa kami menyambut baik, ada tindak lanjut-tindak lanjut, kerjasama yang kita ingin bangun. Sehingga yang ketiga adalah, kerjasama ini merupakan perwujudan nantinya, kalau kami orang perguruan tinggi, adalah implementasi tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Bapak Ibu, Saudara, peserta webinar yang dirahmati Allah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, kegiatan webinar, ngopi, ngobrol pintar, kawan-kawan HR yang bermutu ini di sesi dua, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada kita semua. dan kita mengharapkan, mudah-mudahan, apa namanya, tadi saran kita membangun MOU itu ya Pak Citos, bisa ditindaklanjuti, sehingga networking ini betul-betul bisa memikirkan kepentingan bangsa. Kan kita memulai, tadi Pak Citos katakan, hut kemerdekaan 75. RI ini harusnya kita melahirkan ARD, ARRI yang bisa bekerja sama, bersinergi, sama-sama membangun permasalahan-permasalahan bangsa untuk dicarikan solusinya. Terakhir sekali adalah ucapan terima kasih kepada ketua asosiasi, Ibu kita, Eva Rosmalia, juga kepada narasumber, Dr. Budi Handrianto, tenaga ahli P2SM, dan juga bapak-bapak yang hadir pada saat ini, juga Ibu Moderator, Dr. Yustina, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Kristen Sekiawacana, salah tiga. Semoga smart webinar kita ini betul-betul menambah wawasan bagi kita semua dan jejaring kerja yang produktif. Bilahi Taufiq walidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Citas, saya serakan kepada host. Baik, terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala Pusat yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, kita akan memulai acara kita. Kami persilakan Ibu Yustin, Ibu Dr. Yustin. Beliau sangat banyak pengalamannya dan saya tayangkan saja ya. Beliau sekarang menjadi pengurus perhimpunan ahli profesi MSTM Indonesia. Kemudian beliau juga master trainer, asesor dari lembaga sertifikasi profesi fit, fasilitator, instruktur tenaga kepelatihan. Dan sebelum-sebelumnya adalah aktif di dalam kegiatan kegiatan profesi. Kemudian beliau adalah sekarang dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Kristen Satya Bacana. Kami persilakan Ibu Yustin untuk mengatur acara pada sore hari ini. Kami persilakan, Bu. Terima kasih, Pak Citros. Luar biasa, Pak Pak Citro ini host, rekan, rekan kerja di asosiasi. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu para senior, para suhu, para praktisi, partisipan, pemerhati HR. Pertama, yang terhormat, Bapak Amiruddin Saleh, Tepang Apusat Pengembangan SDM IPB. Betul, Bapak. Acara ini mendapatkan perhatian yang luar biasa. Karena saya lihat banyak yang sudah level 9 diikut acara ini. Jadi kita bisa berharap dari acara ini kita dapatkan sesuatu. Kalau bisa rumusan, kalau bisa dilanjutkan, berkelanjutkan. Tidak berhenti sampai di sini, Bapak. Terima kasih. Saya juga ingin menyapa Pak Miftah dari Kadin Kamar Dagang dan Industri. Saya berharap beliau juga sudah ada di sini. Juga Ibu Eva Rosmalia, Ketua Umum Tenaga Ahli Profesional MSDM Indonesia. Kemudian saya juga ingin menyapa Pak Amir Tengku Ramli dari asosiasi. Kemudian saya juga ingin menyapa rekan-rekan peserta, yakni ada Profesor H.M. Tamrin MM. Kemudian Ibu Kupung Mulia, seorang psikolog. Kemudian ada juga yang datang dari Denpasar, Ibu Sulbi dan Pak Gede. Ini ada yang praktisi dan juga akademisi dari UNHI. Serta Bapak Ibu hadirin sekalian partisipan Ngopi HR. Ngopi yang kedua, Ngopi HR yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke acara inti ini, Ngobrol Tintar Ngopi HR dengan materi yakni bagaimana peran HR dan juga talent management. Ini menarik sekali, apalagi di masa pandemi ini. Manajemen bakat atau bagaimana kita mengelola people. Ini nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Dr. Budi Handrianto. Saya akan mengajak Bapak Ibu kenalan dulu dengan pemateri kita hari ini. Pak Dr. Budi ini asli pekalongan. Bintangnya Gemini. Benar nggak ya Pak, Gemini bintangnya. Uliu punya banyak sekali pengalaman. Cancer, Bu. Oh, cancer ya. Saya nggak sebut cancer ini. Beliau adalah seorang cancerian. Sama Pak anak saya juga cancer. Pengalaman praktisnya banyak sekali. Sampai hari ini beliau adalah Human Capital Management Advisor untuk PT Gerbang Cahaya Utama. Kemudian beliau adalah tenaga ahli di P2SDM LPPM IPB. Kemudian beliau juga adalah seorang dosen senior di program PASKA Sarjana Universitas IBN Kaldun Bogor. Beliau pengalaman lain dipraktisi adalah GM untuk Human Capital Management PT Agro Majuraya antara tahun 2011 sampai 2019. Dan sebelumnya juga berpengalaman sebagai HR Director untuk PT Astra Agro Lestari TBK. Luar biasa pengalamannya Pak Budi. Kita akan banyak nanti menggali dari beliau. Waktu dan tempat Pak Budi. Saya nggak berani memberikan waktu batasan. Tapi kita punya waktu sekurang lebih 90 menit ke depan. Pak Budi silahkan menyampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman HR ini di dua belah pihak, baik dari praktisi dan akademisi. Dan nanti kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Silahkan Pak Budi. Halo? Iya. Suara saya terdengar, Bu. Dari saya terdengar, tapi kayak sedang di mana ya Pak ya? Sedang di pantai ya. Kayak sedang di pantai ya. Suara ombak begitu ya. Nah itu suara kendaraan yang lewat itu di pinggir jalan. Saya minta bantuan Bu Yusin dan Pak Citos ya. Ini jaringannya memang barangkali kurang bagus. Jadi Videonya ditutup saja Pak. Boleh menutup video Pak. Kali ini boleh menutup video ya Pak. Suaranya enggak kedengeran, Pak. Setuju ya Pak Citos ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, oke. Iya Pak Budi. Ini beneran enggak nyautin yaudah. Tapi betul ya. Yang namanya manajemen kalian tadi dibutuhkan sekali pada masa pandemi seperti ini. Tidak pada sebelum pandemi saja manajemen talenta itu mendapatkan banyak perhatian sejak McKinsey mengenalkannya pada tahun 97. Kemudian kalau kita mendengar istilah talent war tahun 2001 itu enggak jauh beda dari apa yang disampaikan oleh McKinsey di awal. Mungkin Pak Budi sudah bisa kembali hadir di sini? Sudah, sudah. Nanti minta tolong ya dikasih peringatan gitu. Supaya enggak kedengeran Pak gitu. Ini banyaknya. Baik Ibu Istin, bisa saya mulai atau gimana ada dilanjutkan dulu tadi? Siapa tahu terpotong. Sambil kita sambil ngobrol ya Bapak Ibu untuk... Sudah kedengeran sekarang? Belum Pak. Halo? Suaranya sekarang Bu? Belum. Sudah masih? Belum ya? Kedengeran tapi putus-putus Bapak bisa go on. Mungkin bisa dimatiin videonya. Ya. Sudah sekarang Bu? Halo, sudah sekarang suara saya terdengar? Sudah Pak, silahkan. Bisa Pak Pak? Sudah? Ya, bisa. Ya, baik saya mulai. Halo? Halo. Sudah bisa saya mulai? Silahkan. Oke. Ya, bisa Pak. Bisa dilayangkan kalau ada bateri. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya. Karena your bandwidth is low. Biasalah di Jakarta, di sini baru hujan deras. Saya ada di daerah Harmony. Dan seperti biasa, kalau hujan deras biasanya jaringannya terganggu. Nah, ini mungkin yang kita bicara tinggi-tinggi soal FUKA, soal revolusi industri 4.0 ini, akhirnya cuma sekedar konsep saja, karena jaringannya bermasalah. Saya tes dulu, Bu. Masih oke jaringan saya, Bu? Suara saya? Clear, loud and clear, Bapak. Masih 4.0 tadi ketangkep, bisa dilanjut. Silahkan. Terima kasih ya, buat teman-teman. Saya tidak merasa orang yang paling tahu di forum ini. Saya lihat senior-senior saya juga. Pak Amir, apa kabar, Pak? Alhamdulillah ketemu lagi kemarin. Baru ketemu, kita ketemu lagi. Di Weva, rekan saya, bukan rekan ya, sebetulnya bos saya itu, di LSP. Kemudian, sahabat saya Pak Citos, yang sama ini memfasilitasi saya untuk berkiprah bersama almamater saya di IPB. Dan sahabat saya juga, Pak Tengku Amir, ini dari inosiasi orang hebat yang... Apa namanya, banyak gibra-nya di mana-mana ya, orang namanya. Setiap kali ada webinar, beliau selalu hadir. Alhamdulillah. Saya juga mengucapkan pada kesempatan ini, ingin mengucapkan sedikit saya selamat kepada IPB, yang semalam diumumkan menjadi Universitas Terbaik tahun 2020, versi Kemendikbud. Saya bangga, dan sebagai lulusan pun berapa itu ya, saya masuk ke tahun 1988, di situ anggotan 25, lulusan statistika, sekarang masuk ke lulusan FNIPA sebagai mahasiswa juga. Tapi saya sampaikan ke teman-teman, tidak ada gunanya menjadi Universitas Terbaik ya, kalau Universitas itu tidak mampu memberikan manfaat ya, buat universitas atau institusi lain, pada terutama dalam hal ini kita bicara tentang SDM, ya kita nggak mau SDM, kita bagus hanya sebagai menara gading, tapi sementara SDM kita secara umum di negeri ini ditingkatkan. Nah, oleh karena itu, aktivitas ke sore ini kita ingin bersama-sama lah ya, untuk meraih keberhasilan, ya, membangun bangsa ini, yang beberapa indikator dari internasional, ya, non-sewu, mohon maaf, ini masih pada level yang rendah, baik dari segi human development, dari segi akademisnya, ya, ada PISA itu kita ranking 72 dari 76 negara-negara yang dinilai, dan sebagainya lah, jadi biar kita bersama. Tapi, kita ingin membatasi sore ini hanya pada, apa namanya, kompetensi kualitas manusia Indonesia di bidang HR, yang kita sebut dengan talent management. Kalau boleh saya share materi, ya. Ini kebetulan, bukan kebetulan, ya, mumpung memanfaatkan kita masih suasana hari kemerdekaan, saya menggunakan templatenya dari mana, ya, nanti ada di bawah, saya lupa, ya, comot di internet. Jadi, siang ini kita ingin membicarakan tentang HR role and talent management, ya. Tujuannya apa? Kita ingin menge-enhance business performance dan sustainability. Kenapa? Karena di dalam sebuah perusahaan, kita bicara perusahaan, ya, Pak, ya, meskipun nanti di perguruan tinggi, ini terkait juga, ya, apalagi teman-teman di P2 SDM, pekerjaannya adalah mengembangkan sumber daya manusia, ya. Tapi yang ingin saya share ke Bapak-Ibu Sikan adalah pengalaman saya selama total mungkin 24 tahun, ya, yang bergerak di perusahaan HR, sebelumnya tadi saya ingin koreksi, Bu Yustin, saya bukan direktur, ya, di Astra Agro Lestari, ya, saya HR manager, ya, HR manager, apa namanya, belum sempat jadi direktur, sudah dipindang perusahaan lain, ya. Dan di sini kita ingin membahas tentang peran HR dulu, di mana HR ini sering dikonotasikan sebagai departemen yang tidak banyak berkontribusi dalam perusahaan, ya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yustin. Ini kita ada, ya, sebelumnya tentang ini unstable lagi, ya, mohon maaf atas kejadiannya, ya. Sebelum kita membahas tentang peran dari HR people, kita ingin membahas dulu tentang mitos-mitos, atau tentang tuduhan-tuduhan, ya, bagaimana Departemen HR itu dalam sebuah perusahaan kurang berkontribusi, ya. Nah, sebelum itu dibereskan mitos-mitos itu, mustahil kita bicara tentang role, ya. Nah, role ini yang akan kita bahas adalah peran yang dikemukakan oleh Dave Ulrich. Ini sudah sekitar berapa, ya, 23 tahun, lah, ya. Dan kemarin, saya lihat di YouTube, ada peringatan 20, bukan kemarin, ya, beberapa tahun yang lalu, ada 20 tahun peringatan HR Champion, ya, buku yang beliau tulis ini, yang tentang. The role of HR. Nah, barulah kita akan masuk tentang talent management, ya, kemudian bagaimana melakukan people analysis, ya, talent-talent profiling, di mana masing-masing orang atau talent di dalam perusahaan kita akan petakan, ya, menurut kompetensi yang sudah kita buat kriteriannya, dan terakhir bagaimana kita membuat strategi untuk, apa namanya, melakukan replacement atau kaderisasi. Karena sebagus-bagusnya talent kan tujuannya untuk, ya, perusahaan itu melakukan kaderisasi kepemimpinan. Nah, sebelumnya, kita ingin membahas dulu kondisi di zaman akhir-akhir ini, ya, bahwa dunia bergerak sangat cepat, berubah sangat cepat, ya. Ini kalau lihat gambarnya ini, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini seperti film apa itu, ya, mungkin pernah ada yang pernah lihat film Flash, gitu ya, ya, Barry Allen, ya, ini gambarnya orang larinya seperti kilat, ya. Dunia itu seperti itu. Bahkan, ya, apa namanya, kota-kota besar itu disebut dengan the city never sleep, ya, yang tidak pernah tidur, gitu, ya. Nyala, terus itu lampu di Sudirman Tamrin, gitu, ya. Karena memang dunia ini bergerak lebih cepat, ya. Kita bisa membahas perdagangan, misalnya, ya, malam hari, ya, di belahan bumi yang lain itu ternyata pagi hari. Jadi kita tetap, ya, apalagi, apa namanya, ekspor-impor, kemudian mengenai harga komoditi, ya, yang itu sudah tidak ditentukan secara lokal lagi, tapi skalanya skala internasional. Nah, kita paham bahwa dunia sekarang ini memasuki dunia revolusi yang baru, yaitu revolusi, ya, Industrial Revolution 4.0, ya. Ini disebut dengan era disruption, ya. Bahkan hari-hari ini, ya, satu-dua hari ini benar-benar disruption di beraham dunia lain, ya. Bapak-Ibu sekalian mungkin kalau membaca berita, Amerika ada tornado yang, apa namanya, apa namanya, merusak beberapa hasil-hasil pertanian dan perkebunan, ya. Kemudian di Eropa juga ada banjir, di Jepang juga, ya, meskipun di Jepang ini karena komoditinya tidak terlalu banyak, tidak banyak mempengaruhi, maka beberapa komoditi ini ke depan ini harganya naik, ya. Sudah naik berkali lipat, ya, terutama untuk kedelai dan jagung itu sudah mulai naik, bergerak naik. Nah, ini harga internasional ini berpengaruh, nih, disruption, nih, ya. Tapi yang kita bahas di sini, di lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan HR, kita akan melihat perubahan-perubahan itu menjadi the new culture, ya. Bagaimana mesin mulai bisa berkomunikasi dengan manusia. Di Jepang itu, Bapak-Ibu sekalian, apa namanya, front office-nya hotel, ya, sudah pakai hologram, ya. Jadi sudah tidak menggunakan manusia lagi, ya. Kita pun sekarang lihat telar-telar bank, ya, sudah sangat sedikit, ya. Sampai dikurangi. Karena apa? Orang cuma service saja, kalau saya lihat, ya, ada bank di sebelah Anur ini, ya, yang bekerja satu teller dan dua orang customer service. Teller sendiri sudah banyak digantikan dengan yang dilakukan dengan benda kecil berupa handphone, ya. Dimana semua jaringan yang kita miliki itu terus synchronize, ya. terhubungkan satu sama lain saya punya pekerjaan di kantor bagaimana kita mendapatkan tugas dari atasan, pagi-pagi ada tugas, dari mana bisa ada, dari sinkronis, misalnya ada penjualan atau pembelian, itu tiba-tiba langsung masuk, langsung sinkronis untuk ini, ini, untuk itu baginya 3D printer ini juga luar biasa penemuan mutakhir yang bagaimana printer yang kita tahu, itu biasanya nge-print dokumen nge-print naskah, tapi ini yang di-print benar bahkan saya sudah menyaksikan itu ya patung kecil bos saya itu, Pak ini patungnya mirip banget gitu kan, ya ternyata bukan diukir, tapi di-print jadi dia di-foto dari berbagai apa namanya, sudut begitu, kemudian datanya dimasukkan ke dalam komputer di-print printernya 3 dimensi mirip, mirip sekali driverless car, big data dan macam-macam lah ini ya ini yang kita barangkali setiap kali anda seminar disugui akhirnya ini mengulang saja nah, perubahan zaman yang seperti ini harus diantisipasi oleh teman-teman di HR makanya era sekarang yang sering disebut VUKAS ini ya VUKAS sebenarnya ada tambahan S ini supaya kita shock kalau kita tidak bisa menghadapi kita akan shock era yang volatile naik turun kemarin, apa namanya dolar saja ya tadi pagi saya lihat loh sudah Rp14.900 hampir Rp15.000 tapi barusan sudah turun lagi Rp14.800 sekian ya dan itu dari sekimata uang belum dari harga komoditi belum dari ibu-ibu harga capi keriting di pasar dan sebagainya sehingga uncertain ini, gimana nih saya mau buka usaha apa ini ya jadi memang berapa banyak kalau kondisi sekarang ini uncertain ada juga yang bersyukur itu kan untung gak buka usaha karena masalahnya makin kompleks dan ambigu ini contohnya apakah gambar ini kelinci atau bebek ini ya ini Anda masing-masing bisa menilai sendiri ya saya pertama kali lihat kok kelinci ya kalau saya sih bebek ya nah ini era yang sekarang ini dihadapi kita semua termasuk teman-teman praktisi yang sekarang menjadi bagian dari HR nah ada satu lagi yang sekarang dari revolusi 4,0 yang kita gaung-gaung masuk lagi demi COVID-19 yang ini sebetulnya justru mempercepat disruption itu yang kalau terlalu disruption sebagian industri sudah masuk tapi sebagian yang lain masih konsep makanya disini COVID itu mempercepat bagi semua pihak nah era new normal itu sebetulnya bagaimana kita membuat kondisi yang lebih baik daripada sebelum adanya COVID itu bukan bergabung seperti ini ya gambarnya kurang tepat ini ya memang contoh yang salah dan kita lihat bahwa dunia ini berubah termasuk kondisi kerja konteks of work-nya ini berubah dengan adanya teknologi social values-nya juga berubah dengan adanya gadget dengan adanya ini memang pembelajaran ya biasanya kalau orang adanya webinar ini orang biasa dulu mendengarkan seminar paling kalau bosan dia keluar ngopi atau ngerokok di luar kalau sekarang tinggal off video saja macam-macam lah sekarang kemudian changing demografik juga ya diantaranya kita kemarin-kemarin mengenal tentang generasi minilinial yang sekarang ini tengah memasuki dunia kerja ini kapan-kapan Pak Citos saya usulkan menjadi materi juga yang menarik untuk dibahas bagaimana HR mengelola generasi milenial di perusahaan yang mereka pimpin nah ini menarik karena ada banyak hal yang harus kita akomodir tapi ada prinsip-prinsip yang ternyata dari dulu sampai sekarang tidak boleh hilang yang ini kadang-kadang lupa oleh generasi milenial dan itu sudah terjadi di berbagai perusahaan besar ya terutama yang pada waktu sebelum saya resign itu saya sempat menyaksikan bagaimana keberadaan teman-teman generasi milenial itu dan juga rapid globalization dunia ini bergerak dengan cepat ini tentang kita tahu webinar saja mungkin 6 bulan yang lalu kita belum tahu kita menjalankan zoom saya videonya gimana nih ya kita minta tolong istri kita ya rupa istri kita belum pakai jilbab misalnya jadi kelihatan teman-teman ya atau seperti yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman itu ya karena kita gak tahu hanya bergeser sedikit saja kita menggeser mouse itu suara kita masuk Bapak-Ibu sekalian nah kita gak sadar kalau suara kita yang masuk berarti gambar yang terpampang di situ ya yang gede di laptop kita adalah gambar kita dan yang celaka kita lagi asik ngupil gitu sehingga kelihatan orang-orangnya malu tapi kita gak sadar gitu nah itu diantara perubahan-perubahan yang cepat dari industri dan suasana kerja pun berbeda maka ini membutuhkan apa namanya rethinking dari orang-orang HR untuk menghadapi Industrial Revolution 4.0 ini ya diantaranya pekerjaannya berbeda tempat kerjanya berbeda kemarin itu kebetulan saya sudah resen ya dari pekerjaan saya yang lama saya cuman tanya saja gimana caranya apa namanya mengelola WFH itu ya Pak kami suruh karyawan bekerja di rumah terus kemudian kita kasih masing-masing atasan memberikan pekerjaan H-1 dan pekerjaan itu di cek kemudian orang HRD ngeceknya keberadaan ya kalau apa namanya di kantor kan ada fingerprint ya kalau ini pakainya Sherlock Sherlock Live gitu ya jadi gak bisa kemana-mana sehari tiga kali ya jadi jam 9 jam 12 jam 3 jadi begitulah akhirnya mengelola workplace yang berubah-rubah ini ya dan kemudian interaksi karyawan pun berbeda jadi kalau meeting pakai zoom meeting ya kalau seminar pakai webinar dan sebagainya ini bagian dari perubahan-perubahan ya kalau jamannya filosof dulu ya Rene Descartes itu kan istilahnya apa cogito ergo zoom ya kalau tahun 2020 ini covito ergo zoom karena covid kita nge zoom nah ini pekerjaan-pekerjaan yang berubah ya yang gak kayak dulu lagi ya hybrid jobs ini udah gak semata-mata engineer accountant lawyer dan sebagainya tapi sudah combine dan ini ciri-ciri keberhasilan yang orang sudah melakukannya sebelum masa sekarang ya seperti Mark Zuckerberg itu ya rupanya ketika SMA dan kuliah ya selain belajar komputer dia belajar filsafat belajar bahasa ya belajar komunikasi ya nah orang yang mempunyai multitasking dalam apa namanya skillnya itu ya itulah yang nanti akan berhasil dan sekarang terbukti dia berhasil ya nah ini nanti ke depan akan lebih seperti itu lagi hal-hal semacam ini yang harus diantisipasi oleh teman-teman di HR ya ada ya gampangnya beginilah kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan kerja manual karena apa internet of things teknologi sudah canggih ya orang masih ngetik manual ya misalnya ada rekan kerja kami disini yang overload ya kenapa kamu kerjaannya banyak gitu kan bahkan dia mau resign nggak sanggup Pak kenapa nggak sanggup ini Pak setiap pagi saya harus bikin apa SC itu surat jalan ya bisa 20-50 surat jalan itu Pak ya nah apa namanya ada kawan kami yang oh gini aja pakai mailmars pakai apa sistem apalah ya saya kurang tahu gitu ya akhirnya dibantu dia selesai nah ini orang yang administrasi orang yang marketing orang yang production ternyata dia harus mengetahui juga tentang unsur-unsur teknologi atau softwarenya nah ini menjadi kompleks ya maka nanti seorang HR ketika dia menghitung atau mengukur kompetensi seseorang tidak segedar core bisnisnya atau core kompetensinya dia yang diukur tapi juga ada penunjang atau pelengkap di dalam ilmu yang mereka miliki ya sehingga kita paham bahwa dengan adanya revolusi industri 4.0 ini ya yang tadinya lokal market ya sudah gak bisa lagi pak ya kita bisa jualan dimana saja ya secara online ya melalui ya tidak lagi melalui Tokopedia Shopee dan sebagainya tapi bisa melalui Alibaba Amazon.com dan sebagainya yang worldwide ya maka lokal market bisa menjadi global market dengan demikian maka kompetensinya pun dibutuhkan oleh kita ya yang global dari local competition ya yang hanya mengetahui pasar lokal bahasa lokal kemudian apa namanya keinginan customer lokal ya itu kita akhirnya menjadi pemain global makanya kompetensi yang kita butuhkan disini adalah kompetensi global ya dengan demikian HR-nya pun ya harus mempunyai kapabilitas yang world class kompetensi ya dari local kompetensi to world class kompetensi ya nah maka kita harus rethinking ya kita harus memikirkan ulang peran HR dan bagaimana mengelola talent ya talent ini apa nanti akan kita jelaskan di belakang ya nah sebelum masuk ke dalam HR law kita akan bahas dulu ada 6 mitos ya yang suka dialamatkan atau yang sering dialamatkan kepada departemen HR ya ini benar pasalah nih namanya mitos kadang-kadang ada benarnya ya mungkin ada benarnya di tempat kita tidak benar di tempat lain dan sebagainya apa 6 mitos itu ya yang pertama orang HR itu sering dianggap sebagai orang administrasi ya jadi tukang catat absen turun ceklok ceklok gitu kan yang bunuhnya ceklok gitu ya atau ceklok gitu sekarang rata-rata sudah pakai fingerprint ya yang menerima dari mesin fingerprint masukin ke komputer pindah ke Excel di print ya nah pekerjaan-pekerjaan mencatat absensi pekerjaan menggaji karyawan ya memberikan SPSP gitu kan kemudian apa namanya berkaitan dengan GA biasanya kan HR dibarengan dengan General Affairs ya itu pekerjaannya sangat-sangat administratif ya apa benar seperti ini ya sebagian pekerjaan HR itu adalah administrasi iya ya benar tapi bahwa HR adalah administrasi itu keliru besar ya HR membangun suatu sistem ya bukan administrasi administrasi itu merupakan bagian dari sistem itu ya sebagai contoh ya absensi aja yang gampang itu adalah absensi ya kami pernah di Astra dulu memecat seorang karyawan gara-gara absensi sederhana saja ya karena apa dia terlambat terus ya terlambat terus 5 menit 10 menit 5 menit 10 menit ya nah kami ada peraturan perusahaan ya PKB yang sudah disepakati bersama dengan Serikat bekerja ya itu sebulan 5 kali terlambat dapat ST Surat Teguran ya bulan berikutnya ya 3 kali terlambat ya itu ada kenaikan ya itu menjadi SP ya SP1 Surat Peringatan 1 bulan depannya lagi terlambat lagi 3 kali lagi ada kenaikan lagi yaitu SP2 SP3 dan kalau sudah SP3 ya maka dia berikutnya kalau melanggar PHK ya ini peraturan bersama ya dengan sangat menyesal ya padahal itu karyawan itu kalau tidak salah mantan sekretaris direksi ya sekretaris direksi ada pengurangan dia bagian admin ya mungkin dulu biasa jadi sekretaris direksi berangkat siang tidak masalah ya karena mengikuti kinerja dari atau jam kerja dari direksi ya tapi begitu dia masuk ke admin dia nggak bisa menyesuaikan diri akhirnya dia pecat ini karena melulu pekerjaannya administratif orang-orang HRD bisa menjadi sistem ketika orang itu diingatkan oleh sistem itu atau kalau belum bisa beli sistem apakah HRIS atau kalau bagus bisa beli SAP dan sebagainya tapi orang HR ini meskipun dia administrator dia bisa berpikir sistemik contohnya apa dia setiap hari ngeprint ngeprint hasil absensi dia akan tahu karyawan yang sudah empat kali terlambat dalam bulan itu dia kalau satu lagi terlambat maka dia akan mendapatkan SP1 maka dia hari itu juga berkirim surat kepada atasannya bukan kepada karyawannya dia lapor kepada manajernya Pak ini orang ini beberapa orang ini sudah empat kali Pak kalau besok dia terlambat lagi maka dia dapat SP1 orang HR itu mindsetnya adalah bagaimana supaya karyawan itu menjadi baik bukan jebak karyawan biarin aja 5 kali terlambat dapat SP orang HR harus punya mindset jangan sampai ada karyawan terlambat makanya ketika sudah empat kali terlambat kirim surat ke atasan-atasan ingatkan itu anak buahnya awas besok kalau terlambat lagi kamu bisa kena SP1 ini fungsi HR baru ada kontribusinya terhadap perkembangan karyawan yang lain sehingga tidak sekedar administrasi karyawan yang lama tidak naik golongan tidak dipromosi ini kenapa itu tidak ada pertanyaan kalau orang itu hanya administrasi tapi kalau satu sistem mereka akan menggunakan alat-alat atau data-data itu untuk mendevelop karyawan jadi sebetulnya keliru ya kalau orang HR ini mitos juga mitos bahwa karyawan HR itu adalah administrasi administrasi adalah bagian daripada pekerjaan HR tapi sebagian besar adalah sistem membangun mendevelop sistem kemudian yang kedua HR should be treated as a call center di mana-mana HR dianggap sebagai departemen yang ngabis-ngabisin uang mulai dari ngerekrut orang butuh duit kemudian bikin pengumuman lawangan kerja butuh duit kemudian gaji karyawan butuh duit kemudian training butuh duit mundang pembicara butuh duit ini ngabis-ngabisin duit itu hasilnya apa ini orang HR sering begitu ya saya pernah presentasi ke direksi kami ke BOD board of directors direktur HR nya gak ada jadi waktu itu saya manajernya saya yang presentasi dihabisin sama yang lain terutama direktur keuangan ini departemen yang tidak punya sense of crisis jadi karena kita ngeluarin duit terus nah ini keliru kenapa keliru karena apa yang dikeluarkan duitnya oleh HR itu sedang dibangun sistem atau kita membangun talent yang itu secara tidak langsung akan menghasilkan revenue kepada perusahaan kita merik atau katakanlah mentraining mentraining seseorang agar dia pinter agar dia capable agar dia kompetens di bidangnya dan kemudian orang itu menjadi intangible aset bagi perusahaan dan membangun profit buat perusahaan maka yang untung perusahaan nah bagaimana karyawan ini pinter tidak dilihat oleh departemen lain maka dikiranya kita gak bisa ngabisin duit padahal disini kita mendevelop orang kita membuat value buat perusahaan melalui orang-orang yang hadir di dalam perusahaan kita ini mitos yang kedua tentu keliru nah mitos yang ketiga HR is best position under finance biasanya HR ditaruh di bagian finance ini suka-suka yang punya perusahaan tapi ketika seorang presiden direktur menaruh departemen HR di bawah finance itu berarti dalam kacamata paradigma dia mindset dia HR itu tidak terlalu penting maka di perusahaan yang bagus apa namanya orang departemen HR yang pasti terpisah seperti kami dulu ada direktorat HR sendiri setara atau sebanding dengan direktur finance direktur operation direktur R&D direktur marketing dan sebagainya jadi dia tidak dimasukkan di bawah finance director tapi dia sendiri bahkan di tempat kami terakhir dia langsung di bawah presiden direktur meskipun kami tidak punya direktur HRD tapi keberadaan departemen HR ini langsung di bawah presiden direktur artinya dia sendiri yang menjabat sebagai direktur HR ini menunjukkan bahwa perusahaan ini aware terhadap fungsi HR terhadap kontribusi yang harus diberikan kepada perusahaan melalui HR ini jadi meskipun perusahaan Bapak Ibu sekalian kecil sebaiknya HR ini langsung di bawah pimpinan karena nanti menyangkut masalah hal-hal yang strategik HR has no impact on business strategy nah ini juga karena orang-orang HR sendiri barangkali membatasi diri hanya pada masalah admin masalah gaji orang masalah kasih training dan sebagainya tidak pernah berinteraksi dengan top management harusnya orang HR itu apa namanya mainannya gaulnya terutama kepala departemennya atau kepala devisinya dengan top management baik itu presidir atau direktur-direktur yang lain atau GM-GM yang lain atau manager-manager yang lain saya sebagai HR pusat pada waktu di perusahaan yang lama datang ke daerah ke cabang di setiap cabang ada admin HR ketika saya bicara dengan admin ini ngobrol urusan pekerjaan tiba-tiba datang kepala cabangnya kalau kami di pergubungan namanya administrator kepala cabangnya datang kita ngobrol bertiga eh ini si anak tadi yang admin di cabang ini admin HR di cabang ini melipir melipir untuk kemudian meninggalkan kami berdua ngobrol akhirnya saya tegur dia sebetulnya kita ini ngobrol bertiga itu pas kenapa dia partnernya dengan kepala cabang sementara saya dari pusat ingin mendevelop teman-teman itu dan saya di pusat saya mainannya dengan top management dengan para direksi dengan bahkan kadang-kadang dengan owner gitu itu yang membuat orang HR itu diperhitungkan karena apa yang dilakukan itu impact on business strategy ya apa yang dipikirkan oleh top management itu di breakdown di cascading oleh orang HR sebetulnya karena ketika pimpinan itu mempunyai gagasan dan itu harus diturunkan ke bawahan yang menurunkan itu orang bukan mesin bukan alat bukan software bukan sistem tapi orang dulu orang itu yang bisa menjabarkan gagasan-gagasan strategis dan yang terakhir mengapa HR ini sering dipandang sebelah mata oleh departemen yang lain karena merasa bahwa orang-orang itu merasa bahwa kerja orang HR tidak bisa diukur beda dengan orang marketing yang targetnya sekian orang produksi memproduksi sekian bahkan orang finance yang apa namanya hasilnya juga tidak seperti orang production maupun orang marketing itu juga bisa diukur dengan cara kapan laporan itu keluar ketepatannya ketelitiannya kita suka menyingkat CTT cepat tepat teliti jadi itu targetnya orang-orang finance orang-orang HR biasanya tidak bisa diukur bukan tidak bisa ukur tidak mau mengukur dan ukuran-ukuran itu biasanya tidak di publish ke tempat umum biarin deh orang lain yang kita ukur kita jangan diukur itu kan tidak fair orang HR-nya sendiri tapi kalau kita lihat di buku-buku referensi juga sudah banyak bahwa ukuran-ukuran keberhasilan HR itu ada kuantifikasinya ada ukuran-ukuran yang bisa di kuantifisir bisa dianggakan lagamanya gitu ya nah makanya HR yang baru ini baru ini bukan baru hari-hari ini setelah melakukan rethinking tadi maka seorang HR people harus bisa meng-create value dengan cara apa dengan cara meng-increase intelektual capital makanya di tempat-tempat HR sekarang ini kan nama departemen sudah bukan HRD lagi tapi human capital development atau division jadi yang dibangun oleh HR adalah intelektual capital core competent-nya talent-talent-nya itu jadi meskipun keluar duit tapi yang akan balik dari duit perusahaan itu jauh lebih besar daripada biaya entertain yang dilakukan oleh teman-teman marketing atau orang-orang production membeli alat-alat bahan-bahan untuk menghasilkan produknya karena semua itu yang menjalankan adalah manusia orang marketing adalah manusia orang production adalah manusia orang finance seorang R&D orang legal segala macam itu adalah manusia memang ada alat-alat tadi dengan perbaharuan segala macam itu tidak akan berpengaruh kalau orangnya itu tidak capable tidak mempunyai core competent apa yang terjadi dengan revolusi industri 4.0 ini sebetulnya itu hanya alat saja tapi memang bagi orang-orang yang tidak capable akan tersingkir itu bisa digantikan dengan alat bisa digantikan dengan mesin berikutnya HR must add value jadi value-nya yang dinaikkan bukan cost-nya yang diturunkan seperti produksi produksi bagaimana supaya efektif maka cost-nya diturunkan mana dipotong nah orang HR kalau dipotong gaji dipotong itu langsung produktivitasnya turun dari sub-manager ada 4 ada 5 kita kurangi 1 kata pimpinan lagi berpikir gitu saja kemudian brainstorming kira-kira mana nih mobil yang mau dikurangi itu langsung ada satu yang langsung bukan emosional ya bereaksi lah kira-kira seperti itu jadi harapan kita itu jangan meredus cost tapi value-nya yang dinaikkan karena apa itulah yang nanti akan membangun perusahaan dan menguntungkan akan mengembalikan cost tadi dengan revenue yang dihasilkan oleh perusahaan kemudian juga terakhir the impact of HR on business can be measured kita ini semua orang kerja di HR ada ukurannya kok kalau nggak tahu ukurannya ya baca-baca di buku itu how to measure HR department ada banyak bukunya dan memang kadang-kadang orang HR-nya sendiri yang nakalan kita kan mengukur punya orang punya kita nggak usah lah nanti kalau Anda sudah pakai sistem SAP itu semua departemen harus memasukkan KPN-nya termasuk orang HR kalau kita nggak punya atau nggak bisa diukur bisa di marahin orang lain kira-kira seperti itu kita baru masuk ke HR rule tadi Bapak-Ibu sekalian kalau kita bicara departemen HR hanya dalam skop personalia yaitu membayar gaji bahkan gaji orang ini sekian tolong bayarin itu pun sebagian maka rolnya orang HR ini hanya sedikit saja makanya orang sering memandang sebelah mata orang HR kerjanya apa sih jadi begitu ya sering kita mendengarkan orang HR itu kerjanya apa sih apalagi ketika kita memberikan SP surat peringatan ketika kita membuat penilaian kinerja orang HR kok nilainya bagus-bagus kerjanya apa padahal itu nah kalau kita sudah mentransform mentransformasi ya departemen HR kita dari personalia yang sifatnya hanya sebagai tukang catat menjadi lembaga atau departemen yang strategik ya yaitu departemen HR atau human capital ya tidak hanya sekedar berubah namanya tentu ya tapi mindsetnya orang-orang cara pekerjanya ya dan outputnya juga strategik ya tanpa meninggalkan hal-hal yang administratif tersebut ya maka rule ini yang harus dipakai ya ini kita ambil dari buku lama sebetulnya ya HR champion ini buat orang HR ya kalau saya dulu di Astra ya ini begitu kita masuk menjadi HR officer ya maka harus baca buku ini ya karena di buku ini dijelaskan bahwa peran HR ini tidak sekedar sebagai HR administrasi ya tapi Dave Ulrich ini membagi menjadi empat 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 apa ini istilahnya kwadran ya maaf jadi beliau membagi ya ada dua parameter dimana parameter yang horizontal itu dimulai dari yang sifatnya proses ya proses itu dimana unsur-unsur manusia tidak ada ya sampai kepada people dimana unsur-unsur proses itu tidak ada kemudian parameter yang horizontal ya dari sesuatu yang sifatnya operation daily operation ya sampai sesuatu yang strategic ya nah kalau ada dua parameter ya dua kali dua sama dengan empat ya apa namanya akan menjadi empat kwadran ya ini bacanya begini kalau apa antara sesuatu yang sifatnya future dan strategik strategik dihubungkan dengan people maka seorang HR mempunyai fungsi sebagai change agent ya ketika ada transformasi dalam perusahaan ada change management maka yang tampil disitu adalah orang-orang HR ya pimpinan atau owner ingin saya ingin kita berubah culture kita saya ingin kita membangun bisnis baru saya ingin kita merubah organisasi itu change agentnya adalah orang-orang HR kalau tentang strategik dihubungannya dengan proses bukan dengan orang ya maka orang HR ini nah ini yang sering ditinggalkan oleh orang-orang HR sendiri menjadi strategik partner bagi pimpinan-pimpinan atau top management yang ada ya jadi orang HR ini kadang-kadang salah sendiri juga sih dia terlalu mengecilkan peran ya hanya lingkup departemennya dia padahal harusnya dia keluar ya biarkan mungkin HR supervisor atau HR staff ya ya atau officer di tempat lain bicaranya itu itu yang mengerjakan daily ya Anda sebagai manager HR atau GM bahkan director itu ya mainannya dengan top management atau jajaran lini manager ya nanti ada disebutkan oleh Dave Ulrich ini berapa persen sih kita berhubungan dengan daily working ya kemudian dengan konsultan dengan top management dan sebagainya dan jika hubungannya dengan operasional dan proses maka kita harus menjadi HR expert administratif expert ya orang HRnya paling tahu lah bagaimana cara menghitung lembur orang HRnya paling tahu bagaimana cara gaji bagaimana ngitung BPJS ketanah kerjaan bagaimana menghitung PPH21 bagaimana menangani masalah hubungan industrial dan disini ini semua yang katanya dengan administratif orang HR paling expert Anda tanya apa saja tentang masalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 tanda-tanda kerjaan dia yang paling tahu itu dan yang terakhir antara people dengan day-to-day working atau professional focus ini maka orang HR harus menjadi employee champions jadi istilah yang beginilah kalau ada karyawan teradhan karyawan terbaik di perusahaan itu maksudnya orang HR juaranya karena dia menguasai dan dia secara hubungan kemanusiaannya people-nya itu bagus ini memang buku ini ditulis tahun 97 tapi tidak banyak perkembangannya bahkan ketika ulang tahun ke 20 tahun tahun 2017 saya coba apa namanya lihat-lihat lagi itu ya Youtubenya Profesor Dev Urhi ini ternyata tidak banyak perubahan memang ada perubahan yang dia membuatnya seakan-akan sesuatu yang berubah total tapi tidak kalau menurut saya menurut pengamatan saya punya ide kan beliau jadi HR ini harus tampil agresif kalau dulu dia hanya terkungkung ke departemennya kemudian sudah membaur dengan departemen dengan top management di yang baru ini Pak Ibu orang HR itu harus keluar juga jadi ketika orang marketing akan menjual barangnya ini contoh ya misalnya tentang perusahaan yang menjual barang itu orang HR itu harus mendampingi orang marketing kemudian menjelaskan Pak perusahaan kami ini adalah begini-begini begini-begini jadi customer itu tidak lagi melihat produk tidak lagi melihat barang yang ditawarkan atau cehan orang marketing tapi dia mendapatkan gambaran korporat orang yang perusahaan yang dia beli produknya dan penjelasan itu dia dapatkan dari orang HR karena orang HR yang paling mengetahui kondisi culture visi misi value strategi sampai KPI KPI itu kan yang memasuki orang HR orang market hanya jualan saja kan paling kalau ditanya ini perusahaan siapa dia jelaskan dikit untuk menjelaskan visi misi value dari perusahaan itu kemudian strategi ke depan 5 tahun ke depan dari perusahaan kita itu orang HR makanya orang HR ini dibawa oleh orang marketing untuk menjelaskan kita kira yang baru dari Profesor Dave Urhin seperti itu nah karena itu di masa depan bukan di masa depan untuk menjadikan role model seperti itu role dari HR seperti itu maka orang HR harus punya kompetensi personal credibility personalnya credible mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan reliable kemudian dia harus punya business knowledge ini yang keliru biasanya orang HR ngerting melotok jagoan tentang KRDN tentang undang-undang ketendaka kerjaan dan sebagainya tapi tentang bisnis yang ada di perusahaan dia itu dia nol dikit-dikit aja lah denger-dengar aja padahal dia harus tahu bisnis prosesnya karena dia yang nanti akan menggambar akan membuat skema bisnis proses di perusahaan itu apa jadi kalau saya dulu bekerja di industri perkebunan kelapa sawit saya yang menggambar bisnis proses dari mulai nursery atau sebelumnya land clearing nursery dan seterusnya sampai sawit itu diproduksi menjadi minyak CPO dikembangkan lagi menjadi olayin minyak koreng dan seterusnya itu bisnis prosesnya orang HR yang gambar dengan demikian orang HR harus tahu harus terjun ke lapangan orang HR itu sehari dua hari terutama manajernya untuk urusan demikian untuk urusan HR sisanya dia ke lapangan bersama dengan manajer-manajer itu melihat kondisinya seperti apa dan apa yang kemudian membantu dirinya mengembangkan talent-talent itu kemudian management of change management of culture ini bagian dari kerjaan orang HR ketika ada perubahan seperti sekarang ada pandemi tidak boleh ngantor atau ngantor saya tidak membagi orang HR di tempat kami di tempat saya menjadi konsultan di sini itu dibagi dua tim sampai segitunya ketika nanti ada satu yang drop ada mohon maaf ini bukan-bukan tidak kejadian ada satu yang positif COVID maka satu tim ini berhenti satu tim yang berikutnya itu yang masuk untuk mengerjakan jadi sekarang dua tim ini bisa mengerjakan pekerjaan setengahnya setengah tim ini bisa mengerjakan keseluruhan dan tentunya kita harus tahu tentang HRD kita bisa semua yang di awang-awang itu kita ketahui tapi tentang HRD-nya sendiri dia tidak jago itu jangan di awang-awang itu kalau kita lihat balance scorecard kita akan melihat bagaimana perspektif yang paling mendasar adalah nilainya orang HR kalau Anda pernah baca tentang atau belajar tentang BSC ini balance scorecard itu kan pertama kan soal financial diturunkan lagi menjadi customer perspektif orang marketing kemudian internal process ini ini setara setara internal process itu orang operation produknya itu bikinnya seperti apa nah dari itu semua di bawahnya yang mendukung proses internal process itu adalah learning and growth perspektif yang ini KPA-nya milik orang-orang HRD bagaimana membangun kompetensi staff membangun leader membuat climate apa namanya suasana budaya kerja yang baik termasuk disitu ada teknologi jadi disinilah letak pentingnya orang HR ini dan apa yang penting disini yaitu membangun talent karena disini disebutkan create a leader create a leader create kompetensi of leaders jadi talent itulah yang penting untuk kita kembangkan agar keseluruhan proses ke atas ini berhasil barulah kita masuk ke talent manajemen apa itu talent jadi ini kalau mohon maaf saya minum dulu ambil mungkin karena kita punya 30 menit Bapak kita berikan alokasi 10 menitnya bisa talent manajemen silahkan baik-baik seolah tidak banyak ini jadi dalam perusahaan kita pasti paham orang HR itu bahwa leader itu pasti ada pergantian jika ada direktur yang pensiun atau rezain itu dari bawah itu kalau bisa langsung satu gerbong naik ke atas dalam arti dikantikan oleh bawahnya yang bawahnya kosong gantikan bawahnya itu bagian dari leader supply change tapi kalau tidak tidak ada karena orang HR mungkin tidak sempat mendevelop maka kita harus buy harus membeli harus hire merekrut orang dari luar jadi talent itu harus selalu siap Bapak sekalian ketika ada perubahan jadi kita lihat dari bisnis analysis talent analysis succession planning maksud talent development apa sih talent definisinya ini kalau di kami itu ada tiga definisi seorang dikatakan talent dalam perusahaan tidak semua karyawan disebut talent yaitu karyawan atau orang-orang yang menghidupkan nilai-nilai perusahaan dia tidak saja menjadi contoh buat teman-temannya atau anak buahnya tapi dia menghidupkan mengajak orang untuk melakukan atau menerapkan nilai-nilai perusahaan itu tergantung nilai-nilai yang dianud perusahaan itu apa yang kedua talent adalah orang yang berpotensi untuk bisa naik ke level-level berikutnya orang ini mangkoknya pensiun tapi seorang talent dia bisa meraih jabatan beberapa level diatasnya dan dia sudah teruji dengan beberapa kondisi show outstanding and consistent performance in any circumstances dalam kondisi yang normal dia jago dalam kondisi yang tidak nentu seperti sekarang pandemi ini dia juga jago minimal dia tetap lebih baik diantara teman-temannya nah ini kita akan masuk pada talent kriteria jadi sebelum kita memapping maka kita harus punya kriteria dulu ini yang biasanya kriteria ini apakah dibangun oleh honor top management atau dirembukkan oleh tim HR atau kita sewa konsultan saja tolong dong perusahaan kami punya visi misi value seperti ini kompetensi yang harus dibangun itu apa untuk talent kami maka harus didefinisikan dulu harus kriterianya dulu ini kriteria kita punya 4 value yang harus dimiliki 4 core kompetensi yang harus dimiliki oleh talent biasanya itu di breakdown lagi menjadi elemen 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 1 2 3 saya ingin share dari perusahaan saya yang lama yang dia mempunyai 4 yaitu DNA leadership emotional equation patient nah ini dikurekan lagi yang dimaksud leadership apa sih kalau orang bilang leadershipnya yang dinilai apa yang dinilai kepemimpinan dia lah kepemimpinan seperti apa ya kayak gitu nggak bisa harus diuraikan lagi kami membuat apa namanya rinciannya jadi seorang yang dikatakan mempunyai leadership itu paling tidak tiga yaitu dia menguasai bisnis kemampuan dalam memahami bisnis proses kemudian kemampuan melihat orang dia talent atau tidak dan kemampuan dia untuk menggerakkan organisasi nah ini yang dinilai nanti ini ada skornya skornya satu sampai lima dan satu apa dua apa nanti kita akan lihat kemudian DNA DNA ini adalah sesuatu yang paling penting kita taruh di tengah seperti manusia itu dia punya DNA apa ini ada etik integritas excellence kemudian compassion dan humility nah kita jelaskan disitu Bapak-Ibu sekalian etik ini apa excellent apa compassion apa humility apa supaya orang bisa tahu bahwa yang dimaksud adalah excellent misalnya bagaimana dia mendeliver pekerjaan secara baik dari segi QCD sekarang sudah tambah lagi QCD M SA Cost Quality Cost Delivery Social Safety Moral Social Environment banyak sekali sekarang kriterianya itu salah satu ciri dari alan kita kemudian emotional question ini kita tidak usah dijelaskan karena ini istilah yang sudah generic bagaimana kestabilan kematangan emosi ini banyak diperlukan Bapak-Ibu sekalian di dalam perusahaan ketika perusahaan itu besar dan banyak konflik di dalamnya dan terakhir passion itu kan enak melihatnya nah ini tadi saya bilang ada lima kriteria satu itu tidak kita hitung karena kita belum bisa melihat misalnya kalau yang itu baru bukan rata-rata tapi cukup sering dan yang high high ini dia sudah konsisten melakukan tapi dia belum menjadi role model ingat ya tadi talent itu adalah lift corporate value maka ini belum sampai very high yang very high itu apa? yaitu sudah menjadi role model atau lift corporate value tadi nah ini tadi kalau di kami diurekan semua jadi kalau kita sudah punya kriterian yang 4 atau 5 terserah ya ini diurekan satu-satu Bapak-Ibu sekalian mulai yang hijau apa yang merah apa yang kuning apa sebagainya semua deal dan structure-nya diberesin baru kemudian success and plan ini nanti mungkin tidak akan sampai ke sana bisa kita bahas untuk waktu-waktu yang akan datang nah ini yang dihasilkan kita ingin tahu talent profilnya seperti apa winning teamnya di setiap department atau setiap perusahaan itu apa success and plan sama career road map ini sebagai gambaran kita punya seorang talent namanya contoh saja ini untuk heat map bagaimana tingkat kepanasan dari orang ini jadi kalau dia itu DNA-nya merah berarti dia kurang tapi yang bagus ini dia leadership Suparman karena dia warnanya biru emotional question wah jelek kenapa merah sementara passionnya dia hijau bagus secara keseluruhan overall dia ini yang warnanya hijau berarti dia potensial ini ada keterangannya star itu biru potensial itu hijau dan seterusnya kita juga melihat ada usianya kalau di atas 60 ini merah usia ini kalau bagus tapi dia usianya 61 ya berjumlah ini karena ini perusahaan apa namanya bukan public company 60 ini masih di atas 60 masih bekerja Pak dulu ya yang dulu bukan yang sekarang jadi leadershipnya ini sama passionnya IQ-nya sama jadi kita menggunakan parameter warna untuk melihat ini gunanya apa gunanya kita bisa langsung melihat satu halaman itu talent-talent yang ada dengan melihat warna kita masuk kepada contohnya seperti ini jadi dalam tim kita direktur CEO-nya Pak Valentino ini dia setahun depan mungkin sudah pensiun karena usianya sudah 59 ini golongannya 6B nah dia mempunyai direktur operation direktur HR dan direktur finance nah ini orang-orang ini nanya contoh saja ya Pak ya gambarnya juga ini ya nah ini yang bekerja dengan susah Pak ya adalah orang HR ya bersama dengan top management yang lain untuk menilai masing-masing orang itu gitu ya dan disini ada semua keterangnya satu lembar itu bisa seperti itu maka di bagian terakhir ini profiling ya kita buat organisasinya ya ini bagaimana kita menyusun succession plan-nya ya kita bisa lihat disini Pak ya kita punya kander ya yang akan menggantikan beliau namanya ya Michael ya dia dari Departemen Division Head ini tidak harus yang langsung dibawahnya dia Pak bisa dari Departemen yang lain tapi kita calonkan untuk menggantikan Pak Stephen ini ya juga mungkin Kristina ini ya ini dari tahun-tahun kesiapannya ini ada disini semua jadi intinya membuat satu informasi talent dalam satu lembar gini ya nah tadi Pak Benyamin ini di bawahnya ya dia akan pensiun misalnya tahun 2022 atau akan naik ya sehingga dia kosong nih 22 dia digantikan siapa nah enggak ada Pak kalau gitu kita mesti buy kita harus membeli atau rekod orang dari luar ya nah Bu Sintia tadi siapa gantinya kita punya di bawah namanya Valerina misalnya gitu ya ini Radit siapa gantinya ini semua ini ya menggunakan apa yang tadi kita bicarakan itu dengan talent kriteria dan masing-masing talent kriteria ini ya kita kasih warna untuk membuat mereka mudah membacanya begitu kira-kira ya ya ini misalnya Bu Rini ini Bu Syahrini ini ya ini kebetulan kurang bagus ini ya tahun ini lah mungkin kita kita depak karena tidak berprestasi gimana nih akadernya enggak ada ya sudah kalau gitu kita bangun dari bawah ya sehingga kesimpulan keseluruhannya adalah terhadap talent-talent itu ada yang kita build tadi satu dari bawah untuk layar kedua direktor ini enggak ada yang kita enggak ada calonnya ini kemudian untuk yang GM kita ada satu yang beli atau build dari bawah untuk manajer kita punya kader empat nah total inilah yang nanti pekerjaan orang HR untuk mendevelop dan atau merekrut orang sebagian besar adalah direkrut ada satu yang kita harus apa namanya harus beli atau kita pro-hire namanya key strategisnya adalah kita buy for marketing division head yang tadi ya karena tidak ada kadernya kemudian kalau kepala divisi operasional ini harus harus diciptakan jabatan untuk masa depan dan yang terakhir kita mendevelop an empty program untuk ke depan nah ini kita bikin PDCA-nya plan-nya bagaimana do-nya bagaimana ceknya bagaimana ini acara hanya sekedar untuk membuat tracking-nya ya dari sudah biasa yang di membuat PDCA-nya jangan lupa menyangkut waktu-waktunya ini satu seterusnya nah mungkin itu aja yang bisa saya share ya apa intinya dalam pembangun negeri ini lebih banyak kita harus membangun jiwa daripada membangun badan karena dalam lagu Indonesia Raya karangan wakil Rudolf Stratman bangunlah jiwanya dulu baru bangunlah badannya makanya kompetensi dari talent itu lebih dari dulu kan daripada kita membangun compensation and benefit yang sifatnya apa fisikal gitu muka-muka bisa mengisperasi teman-teman untuk kita berdiskusi ya saya serahkan waktunya kembali kepada Bu Istin baik Pak Budi luar biasa Pak kita punya waktu 15 menit saja ini tersisa untuk diskusi Bapak Ibu sudah sangat jelas tadi disampaikan oleh Pak Budi ini bisa saja ya satu semester itu diringkas dalam pertemuan dua jam kita luar biasa tadi disampaikan juga best practice-nya dan juga ciri khas dari organisasi dengan talent management adalah memiliki manajemen sukses yang baik tadi kita sudah bisa melihat contohnya nah Pak Budi ada beberapa pertanyaan saya sebut ada dari Ibu Titi dari Pak Dono Pak Woni kemudian Pak Taufik Hidayat dari Ibu Mel Dasari saya beri kesempatan karena waktunya terbatas saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk Pak Taufik Hidayat supaya Pak Taufik bisa menyalakan microphone dan menyampaikan dengan sangat singkat pertanyaan yang sudah Bapak ketik tadi ya terima kasih di chat saja di chatnya ya ya intinya pertanyaan saya tadi sudah saya sampaikan intinya gini mengenai talent management ini untuk penerapannya di dunia pendidikan itu seperti apa Pak karena di dunia pendidikan ini ada item-item yang sangat berbeda di dunia industri terutama berkaitan dengan beban kerja dosen mohon Pak arahan seperti apa terima kasih ya karena menarik ya bagaimana melihat talent management di perguruan tinggi ada pertanyaan-pertanyaan lain ini simpan dulu Pak Budi saya akan langsung bacakan cepat saja dari Ibu Melda itu mau menanyakan tentang bagaimana tools yang dipakai untuk talent kriteria dipakai oleh Pak Budi ya kemudian Pak Robi bagaimana memulai talent management atau talent pool bagi perusahaan yang sebelumnya tidak optimal dalam mengatur penilaian kinerja berapa lama proses yang dibutuhkan untuk adaptasi hingga benar-benar dapat mengklasifikasi daftar karyawan yang masuk dalam talent pool kemudian ada dari Pak Yarisal Kaniago seberapa besar kaitan human resource dengan human relation untuk mencari orang-orang yang bertalenta saya akan lagi bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu Woni Bapak Woni Bapak Woni Bapak Woni Bapak Woni Bapak saya itu Oh iya baik ini langsung saja dijawab kalau anak buahnya ini Pak Pak Taufik Hidayat sudah Pak Woni tadi mengelola SDM zaman now yang cenderung ingin sukses gak sabaran bagaimana ini kayaknya kaitannya dengan millennial kemudian Pak Dono ada 4 hal dasar transformasi SR ke human capital bagaimana konteks era stabil tahun 90-an dapat relevan di era kompleks sekarang sementara dari Ibu Titi di mempertanyakan kompetitiveness daya saing bagaimana Indonesia ini lemahnya di mana terutama untuk kelompok HR-nya ini lemahannya gimana apa dan bagaimana bisa adjust kompetitiveness supaya bisa leading setidaknya di ASEAN itu Pak kira-kira pertanyaannya dalam waktu 10 menit kira-kira jawab semuanya Pak Budi mensintesakan aduh ini Bu Yustin menyiksa saya ini luar biasa loh tapi paparannya tadi aduh saya ngafal satu-satu penanyanya mohon maaf ya tidak saya sebutkan ya Bu ya misalnya Pak Taufik pertama bagaimana dengan di perguruan tinggi ya saya termasuk rupa saya menjadi dosen tetap di kampus itu tahun 2014 jadi di tengah-tengah saya menyiapkan diri saya untuk resign itu saya sudah 5 tahun atau 6 tahun sebelumnya saya mendaftar sebagai dosen dan saya melihat memang pengelolaan dari apa talent di industri dan dengan perguruan tinggi jauh-jauh sangat berbeda ya dan saya sampai sekarang masih belajar terutama di senior-senior saya di kampus ya ada Pak Woni ada Pak Amir Pak Amir Rudin maupun Pak Tenggu Amir ini saya selalu berdiskusi bagaimana sebetulnya menerapkan apa yang kami lakukan di industri untuk di perguruan tinggi ya nah ini memang yang menjadi kunci pokok di sini ya adalah menjadikan dosen ini sebagai talent-talent itu yang dia menjadi orang yang tidak dibiarkan untuk berkembang sendiri ya ini mohon maaf ya kalau saya lihat dosen itu memang luar biasanya di perguruan tinggi itu talent yang dia mendevelop dirinya sendiri memang ada dari kampus ya dengan menggugus sertakan seminar segala macam ya tapi kalau di perusahaan Bu itu tuh semua yang mengerjakan orang HR gitu bahkan kalau di sini BKD apa namanya beban kerja dosen itu itu enggak ada enggak ada itu seorang profesional itu mengurus itu semuanya tercatat di dalam HR dalam sistem Alhamdulillah sekarang ya sudah ada apa namanya sudah ada LMS kemudian sudah ada apa itu apa Pak yang mencatat semua festasi dosen itu Human Resource Information System Pak Haris ya enggak yang di kampus ini apa namanya ya itulah ya sekarang sudah mulai sudah mulai tapi masih tercatat saja masih dikombal di situ tidak ada yang melototin masing-masing nah di dunia industri itu antara orang HR dengan atasan itu sama-sama membaca kompetensi atau apa namanya ya kondisi si anak buah ini dan kemudian kita sama-sama sepakat anak ini atau karyawan ini harus di-sivelock apa untuk memenuhi standar atau target jobnya jadi kalau dia misalnya sudah menjabat sebagai manager bagaimana kompetensi dia menjadi general manager nah itu semuanya diatur Pak agar semua karyawan dari bawah itu ya menjadi orang-orang top management 10-20 tahun kemudian ya nah saya melihat di apa namanya kampus ini tidak se apa namanya ya tidak sekuat itu untuk development dosen-dosennya padahal dosen ini adalah tenaga-tenaga yang ada di garda depan yang ada di lini ya kalau perang itu dia yang memang langsung ke lapangan nah ini yang saya melihat Pak Tovek ya dari kampus ini ya mungkin bisa teman-teman yang di lembaga manajemen mutu yang berperan di situ ya ditambah dengan Urek berapa ya atau Urek Urek 2 ya kalau nggak salah Pak ya iya Pak Urek 2 untuk dia mendeflop masing-masing dosen itu menjadi orang yang hebat ya menjadi guru besar menjadi orang yang apa namanya pemain internasional gitu ya dikenal dimana-mana dia yang mengatur eh kamu eh maaf ya Bapak yang bicara di seminar ini Pak ya Bapak yang ini sehingga terekspos ya dosen-dosen itu di bidang keahlianya nah ini yang saya sedang apa namanya bersama teman-teman ayolah pengalaman saya selama 20 tahun di dunia industri di bidang SR ini kita manfaatkan untuk perguruan tinggi yang ini menjadi bahan diskusi berikutnya Pak ya kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Citos ya saya sudah bikin proposal untuk kita bikin diskusi tentang rekrutmen dosen dan mahasiswa yang juga tanda kependidikan ya yang sesuai dengan apa Pak Citos kemarin istilahnya itu yang kita akan mengambil bagaimana teknik-teknik rekrutmen untuk mendapatkan talent yang best talent itu kita aplikasikan untuk merekrut dosen dan mahasiswa gitu ya apa Pak kemarin Pak Citos titulnya ekosistem ekosistem perguruan tinggi ekosistem perguruan tinggi nah gitu kan yang kita akan mengambil itu nah Bu Eva mohon maaf ya mungkin sesingkat itu saja menjadi bahan diskusi di ngopi-ngopi berikutnya materi bisa di-share Pak oke materi bisa mohon bisa di-share nanti bisa bisa Pak bisa nanti saya share belum sampai ke saya Pak iya saya gara-gara nyari itu Pak mindah-mindah ke tempat yang Indonesia raya pemetaan talent manajemen yang di perguruan tinggi ini agak sedikit kompleks Pak iya karena kalau saya pelajari saya 20 tahun dari korporat beralih ke pendidikan agak sedikit banyak banget perbedaan dalam memanajemen SDM ini Pak iya betul kita akan dua-tatu sesi lagi nih ya khusus untuk bagaimana HR peran HR di perguruan tinggi saya kan saya pernah HR di perguruan tinggi dua tahun pusing harus bergampingan dengan penjaminan mutu Pak betul 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 ya jadi apa namanya ya mungkin tadi ya kalau di perusahaan itu ada HR yang memang kerjaannya tadi Pak menjadi strategik partner bagi pimpinan-pimpinan di departemen yang lain maka di kampus pun itu mestinya ada gitu kan di level apa universitas kalau saran saya kalau di tempat kami namanya yang di Universitas Ibn Khaldun itu LPM ya kalau di IPB sama juga Pak ya LPM ya Pak Woni lembaga penjamin mutunya kantor 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 manajemen mutu KMMI sama 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 ya baik moga-moga belum puas Pak agar kita nanti diskusi lebih jauh ya untuk ngopi-ngopi berikutnya betul sekali Bu Eva dengan retun saya memang belum keluarkan disini tapi baris besar saja karena kata Bu tadi satu semester ya Bu dengan tiga SKS apa namanya Bu itu nanti ada program sederhananya pakai Excel bagaimana cara mengukurnya setiap itu memang kita harus bisa mengukur sendiri sebelum kita menyerahkan ke konsultan biasanya kalau perusahaan kami waktu dulu duitnya banyak kita sudah punya apa namanya kompetensi dictionary kemudian leveling-levelingnya untuk mengukurnya kita serahkan kepada konsultan tapi itunya harus punya dulu toolsnya itu maksudnya tools itu aturan main yang dari kita tapi untuk mengukurnya dan sebagaimana itu bisa kita lakukan sendiri atau kita pakai konsultan memang waktunya terbatas ya Bu Eva nanti kita ngobrol lagi ini sengaja juga si Pak Cito supaya ngopi HR-nya ini bisa sampai MPHR ke 237 lah kira-kira gitu jadi pertanyaannya dari Bumelda Sari itu Pak yang tools tapi saya Bumelda ya bukan Bu Eva ya Bumelda 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 saya juga dari Bondo Ida baik saya rasa kita sampai pada kesimpulan ya memang disimpulkan di penghujung ya karena masih banyak sekali pertanyaan yang belum di address ini malah menjadi peluang supaya kita bisa ngopi lagi yang ketiga dan yang sekian baik Bapak dan Ibu talent manajemen rupanya sudah diterapkan itu termasuk itu Bu yang zaman now pertanyaan Pak Woni itu saya usulkan menjadi topik tersendiri dalam ngopi HR keberapa gitu ya karena itu memang saya melihat ada penanganan khusus jadi orang HR itu banyak melakukan seminar untuk bagaimana menangani karyawan dia yang golongan milenial ini generasi Z ini sekarang ini tapi rupanya ada kelemahan-kelemahan dari praktek yang mereka tidak perhatikan itu nah itu saya sudah dapatkan beberapa apa namanya bukti-buktinya dan insya Allah ada solusinya lah gitu nah itu Pak Woni yang nanti berbicara saya sebagai penanyaan mantap sekali ya jadi jaman now untuk seminggu depan jadi lainnya kedua ya mohon gue Pak saya insya Allah ya untuk teman-teman P2 SDM dan asosiasi MSDM Uggul ini all out lah untuk membangun sumber daya manusia ini juga buat teman-teman yang bertanya tentang materi insya Allah ya setelah saya perbaiki saya kirim ke teman-teman semua ya luar biasa kita kurang waktunya terlalu banyak yang perlu kita bahas kita semua pasti bersemangat dan kebetulan dengan 75 tahun Indonesia merdeka semoga semangat perjuangan para pahlawan di masa lalu menjadi landasan bagi kita para praktisi HR baik dari akadepisi maupun dari praktisi untuk bersama-sama bersinergi untuk memujudkan SDM yang unggul supaya juga semangat 75 tahun Indonesia ini menjadi bahan bakar meningkatkan kinerja kita bersama berkontribusi secara individu untuk mendukung organisasi tempat kita bekerja menjadi organisasi dengan kinerja yang puncak itu yang dapat kami sampaikan sebagai moderator mohon maaf kalau kami bisa mendapatkan satu untuk semua pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan terima kasih sekali lagi Pak Budi atas slide ya yang luar biasa saya kembalikan kepada host Pak Citos silahkan baik terima kasih Ibu Yustin mohon maaf ini di tempat saya listrik mati jadi harus gelap-gelapan tapi oke lah kita semangat dengan 75 tahun tapi listrik mati beli token Pak gak pakai token Pak ini langsung aja baik baik Bapak Ibu kita akan berikan penghargaan kepada narasumber dan moderator kita kami persilahkan tim saya untuk share e-sertifikat untuk narasumber dan moderator silahkan diberikan langsung oleh Bu Eva ya Bu Eva yang menyampaikan ya oke silahkan Bu Eva halo Bu Eva masih masih di mute masih di mute baik terima kasih kepada Bapak Budi ya atas ngopi HR-nya sore ini kayaknya makin hari ngopinya makin panas ya makin panas dan makin seru ya akhirnya kopinya jadi kopinya panas terus ya gak apa-apa ya Bapak Ibu ya jadi kita semoga ajang ini akan menjadi kari silaturahmi kita ya saya atas sama pengurus juga berusaha mempersatukan antara akademisi dengan para praktisi ya jadi nanti link and smed-nya akan lebih bagus lagi ya jadi apa yang kita inginkan untuk menuju Indonesia Kompeten benar-benar akan terlaksana ya kita memberikan kontribusi kepada negara Indonesia dan satu penghargaan bagi saya kepada Bapak Budi Handrianto sore ini sangat luar biasa pemaparannya ya saya pun juga akhirnya terbuka juga untuk mengenai HR ya bagaimana mungkin dari para akademisi yang biasanya kita tahu dari sisi teori akhirnya kita juga tahu nanti aplikasinya dan bagaimana dari sisi praktisi yang biasanya mungkin langsung turun ke lapangan aja sehingga juga tahu dari sisi teorinya ya jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Dokter Budi dan juga kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini juga kepada Ibu Yustina Ibu Yustina RT Pravitas Mara yang luar biasa juga sore ini ya bisa menjadi moderator di sore ini ini adalah sertifikat untuk penghargaan dari kami untuk Bapak Budi dan Ibu Yustina dan juga bagi rekan-rekan semuanya yang ingin memiliki sertifikat juga nanti akan kita berikan ya Pak Citos ya betul Bu betul ya betul nanti diisi aja link evaluasi 1x4 20 jam Bapak Ibu langsung terima di emailnya masing-masing ya oke baik demikian dari saya terima kasih semuanya buat Pak Budi dan Bu Yustin serta Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini ya baik terima kasih Bu Eva terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Pak Dokter Budi Bu Dokter Yustin telah memandu acara ini dan memberikan narasumber yang bagus banget gitu ya dan banyak sekali nanti ngopi-ngopi berikutnya dan insya Allah kita akan siapkan 2 mingguan Bapak Ibu ya jangan 1 mingguan pusing juga kita ilmunya belum menyerap tapi udah hal yang baru lagi ya jadi insya Allah 2 mingguan baik Bapak Ibu sampai ketemu lagi untuk ngopi berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih halo Pak Budi nanti saya share Bu nomor kontaknya yang tadi saya WA ya Pak ya saya izin dulu baik terima kasih 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 telah menonton